Dan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah Al-Quran Terlebih dahulu merupakan salah satu hal yang disangat Kami memperlihatkan Karena saya dengan Kehidup Manitul Hak Manasyarakat itu Sedang menggarap satu program Yang diamanakan oleh Tugur Nur Jawa Barat Kepada kami Dari BW Jamniyatul Purwawalurfa Tentunya sebagian ada yang mengenal Jamniyatul Purwawalurfa atau disingkat dengan CTA Jamniyatul Purwawalurfa adalah Menggunakan salah satu organisasi BANOM Di bawah EDU Atau katakanlah cabang Daripada Tugur Dan tentunya Jamniyatul Purwawalurfa Itu berdiri pada tahun 1370 yang lalu Injirian itu Berkepatan dengan tahun 1950 Pada saat itu yang mencetuskan Tercetus Tercetus Ide-idea yang mulia Bahwa banyaknya para hati Badan banyaknya para burwawal Yang berada di tempat-tempat masing-masing Supaya di organisir Maka dibuatlah satu wadah Di bawah EDU Yaitu Jamniyatul Purwawalurfa Jadi Bapak dan Ibu sekalian Mereka Salah satu yang menjadi program Gubernur jawaban Sebelum beliau menjadi gubernur Mencangankan Biasa Biasa Mencalonkan Sebagai calon pimpinan Ada program-program yang patut ditawarkan kepada masyarakat Di antaranya Yaitu Penempatan atau pemberdayaan Satu orang hati Di satu desa Makanya Kami simpakan Satu desa Satu hati Adalah Sadesa Ambilah pada kemarin Pada tanggal 9 Komen kemarin Bapak dan Ibu sekalian Melalui cirikan Program Sadesa Program Pemberdayaan Pemberdayaan Satu desa Satu hati Dalam Satu desa Satu Jawaban Sejawaban Ini Itu Jumlah desa Sejawaban Itu Kurang lebih Ada 6600 Desa Nah Jadi Kami harus Memperdayakan Dalam Satu priode Ini Itu Harus Bisa Menyempurnakan Menyempurnakan Untuk Menyimpan Satu desa Satu hati Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian Ini Adalah Menyempurnakan Program Program yang cukup Berat bagi kami Tapi cukup Membahagia Program Yang Memberatkan Kami harus mencari SDM SDM Sumber daya Sumber daya Manusianya Yang Berkira Dan Berkeahli Dan Tahfif Dan Kemudian Yang kedua Program Yang kedua Adalah Pemberian Biasiswa Bagi Mereka Mereka Yang Menghafal Al-Quran Nah Ini Juga akan Sangat Program Pemberdayaan Bapak dan Biasiswa Untuk Para Bapak Kalau saya Tanya Apakah ini Program yang baik Atau Program yang Semuanya Ini akan menjawab Bahwa ini adalah Program yang Sangat Baik sekali Dan Diamanakan Kepada Dan Alhamdulillah Saya Disertai Dengan Bapak 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 Al-Harafi Untuk Membuat Program 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 Sudah Hampir Selesai Insyaallah Dalam Hidup Hidup In Bisa Dileksinkan Pada Bulan Januari Tahun 2019 Bapak dan Ibu sekalian Sekali lagi Ini adalah pengelupakan program yang sangat mulia Sekali lagi Harus hafal Bapak dan Ibu sekalian Apa itu JQH? Janganai yang belum merobat Janganai yang belum merobat Bisa kan Mewadahi atau satu organisasi Yang berkadami Bawah dan Ibu atau merupakan Pengembangan daripada Ibu itu sendiri Untuk mewadahi Para kurok dan para bubani Amanat yang telah dilahirkan Amanat yang telah diberikan Kami dari Bapak Ibu Untuk mengatur Untuk mewadahi para kurok dan para bubani Untuk diberdayakan Jadi bukan sekalian Diwadahi saja Akan tetapi diberdayakan Upayanya Ada program Satu desa Apa satu desa itu? Satu desa Satu hamil Satu desa Satu desa Satu desa Satu hamil Alhamdulillah Kembali lagi Kembali lagi Mudah-mudahan Ini menjadi Satu program Yang sangat Mulai Yang dikati-kati Yang kami terima Dan mudah-mudahan Nanti di Kecamatan Bapak Ibu ini Kecamatan apa desa? Kecamatan Kecamatan Bapak Ibu ini Ada berapa desa di sini? Ada Delapan desa Delapan desa Delapan desa itu nanti akan disimpan semua dari perdesanya Satu orang Hal itu Nanti siapa lagi kalau kebanyakan anak-anak yang tadi tidak bisa diberdayakan Untuk yang sudah hafah dan selesai Dan juga untuk bisa memperdayakan kembali Biasiswa bisa menghidupkan dan memberikan biasiswa dari program pemerintah ke mereka-mereka Habib itu nanti satu orang habib itu mempunyai anak didi kata-kata Kurang lebih 10 para buku 10 para buku itu akan diberikan di Biasiswa Nah Nanti anak buah atau anak bimbing yang sedilirik oleh satu orang habib itu Akan terperdayakan di desa-desa Dan insya Allah Akan diberikan ma'isya atau misya Allah Kalau saya mengajukan kepada bapak-bapak itu Dengan angka per satu habib itu Dua juta setengah Tapi mudah-mudah bapak-bapak itu Dua juta setengah Dengan angka yang seperti itu Atau Bapak-bapak yang ada perkurangan-perkurangan Boleh jadi Ditambah tadi Mungkin sampai tiga Dua juta setengah Mudah-mudahan Nah Ini barangkali Bahwa itu Katanya kalau sudah muncul angka Bisa jadi Saya dulu Saya dulu Saya dulu Tau sudah muncul angka Masalah ikhlas itu masalah hati Bukan masalah saya Yang penting kita ini Hidup-hidupnya ini Bukan Artinya Yang nyata-nyata saja Hidup-hidupnya kita berhubungan dengan Dengan dunia-dunia yang tak yang seperti ini Angka segini itu ya segini itu Angka segini itu ya segini Masalah hati Masalah ikhlas itu adalah perurusan hati kita mesin-mesin Nah itu kadang-kadang salah satu program yang akan kita pelaksanakan Saya lagi mohon Tuhan dari sebuahnya yang ada di tempat ini Mudah-mudahan program ini bisa selesai Dan bisa sempurna dalam Kurung satu biode ini 6.600 ubat Esokat di Jawa Barat Ini adalah merupakan program Pak Bukunul Yang salah satunya Bahwa Jawa Barat adalah merupakan Gerbang Akhus Sunnah Waduk Jawa Terima kasih